Sementara itu Partai Demokrat akan memberikan bantuan hukum kepada tersangka korupsi KPK Lukas NMB, Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di Papua. Partai Demokrat juga menuntut tidak ada politisasi dalam kasus hukum yang menjerat Lukas NMB. Hari ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI menyampaikan pernyataan sikap partainya terkait dengan kasus hukum yang menjerat kadernya Lukas NMB. Ada sejumlah yang disampaikan oleh AHI, diantaranya Partai Demokrat meminta agar tidak ada politisasi dalam proses hukum yang menjerat Lukas NMB. Selain itu AHI juga menyampaikan Partai Demokrat juga akan memberikan bantuan hukum ke Lukas NMB bila mana diperlukan. Selama proses hukum berjalan, Partai Demokrat menonaktifkan Lukas NMB sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Partai Demokrat menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Willem Wandik untuk menggantikan tugas-tugas partai di Papua. Setelah mempelajari kasus hukum yang menimpa Pak Lukas itu, dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai, maka saya akan menyampaikan pandangan dan sikap Demokrat sebagai berikut. Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Juga mari kita hindari trial by the press. Jangan ada politisasi dalam prosesnya.